Berbagai cara dilakukan orang tua untuk memaksimalkan potensi anak, diantaranya tidak memaksakan kehendak dan menjaga anak sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Tidak cukup bersekolah di pendidikan formal saja, namun proses pendidikan seorang anak butuh peran orang tua di dalamnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta saat menjadi narasumber program dunia pendidikan di MTA TV pada Senin lalu. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ, Prof. Dr. Margana M. Hum M. A., dalam mendidik dan memaksimalkan potensi anak, orang tua dihimbau untuk tidak terlalu memaksakan atau melonggarkan kehendak anak. Bagi orang tua, jangan sampai memaksakan kehendak kepada anak-anak, karena mereka adalah anak-anak yang sudah dibekali dengan pola pikir, sesuaikan dengan talenta-talenta yang dimiliki. Analoginya adalah bermain layang-layang. Kadang diulur, ditarik, kadang dilepas. Tetapi jangan dilepas, terus nanti malah akan hilang. Ataupun jangan ditarik, akan menjadi putus. Prof. Dr. Margana menambahkan, mendidih anak dengan setulus hati bahwa mereka merupakan titipan Allah yang harus dirawat dengan baik. Hal ini bisa menjadi salah satu bekal akhirat untuk orang tua. Dari Solo, Jawa Tengah, Arief Nur Rahman melaporkan.